Halo penonton setia info jambi.tv Televisi online pertama di Provinsi Jambi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan ujian Computer Assist Test atau CAT dalam tahapan seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan Ujian CAT bagi P3K guru diadakan di Aula Universitas Islam Negeri Jambi sementara P3K tenaga kesehatan dilakukan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi Tes ujian dilaksanakan tanggal 14, 24, dan 25 November 2023 Sebanyak 885 peserta mengikuti tes P3K di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimana 595 pelamar P3K guru dan 290 pelamar P3K tenaga kesehatan Sementara untuk kuota kebutuhan Pemkap Tanjung Jabung Timur membutuhkan 186 P3K tenaga guru dan 60 kuota untuk P3K tenaga kesehatan Kita akan melaksanakan seleksi untuk P3K tenaga kesehatan Sebenarnya ini adalah tahapan yang kedua, tahapan yang pertama yang sudah kita laksanakan di Balai Rumun Timur Jadi untuk peserta ujian sekarang ini fokus kepada P3K untuk tenaga kesehatan Jadi untuk pesertanya ada sekitar 290, kemungkinan untuk informasi itu ada 60 Setelah tahapan ini sebenarnya kalau untuk materi ujiannya jati Jadi tetap nanti pada saat peserta telah selesai melaksanakan ujian Mereka langsung dapat melihat livescore-nya melalui link yang telah disiapkan Kalau secara resminya hasilnya ini menunggu paling lambat sebelum Desember ini Nanti akan keluar karena kita tidak bisa juga Karena ini sudah bagian dari kemenangan BKN nanti yang informasikan Kami mengharapkan mungkin dari seluruh peserta ujian Baik itu tenaga guru maupun tenaga kesehatan Kita berharap jangan terpengaruh dengan janji-janji pining ini Bakal bisa meluluskan dalam seleksi ini Karena ini semua adalah dalam bentuk penipuan Kami pastikan itu adalah dalam bentuk penipuan Karena memang untuk ujian kali ini kita memang menerapkan CHT murni Jadi pada saat peserta telah melaksanakan ujian mereka langsung keluar Dan itu melalui sistem digitalisasi Untuk pengumuman kelulusan akan diberitahukan pada bulan Desember 2023 Peserta juga bisa melihat nilai dan kelulusan melalui laman resmi BKPSDMD.tanjaptimcup.go.id Ikuti terus informasi terkini hanya di infojambi.tv Dari kota Jambir, Homa Doni menginfokan